Sementara itu pemirsa antisipasi penyebaran virus corona seluruh setabang Indonesia Sulawesi Barat dipindai suhu tubuhnya sebelum bekerja. Selain itu pegawai BI juga tidak diberikan izin melakukan perjalanan dinas ke luar negeri untuk beberapa bulan ke depan. Pasca merebaknya virus corona di Indonesia, sebuah pihak melakukan antisipasi dini untuk memutus mata rantai penyebarannya. Hal itulah yang dilakukan pihak perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat yang berkantor di Jalan Petarani, Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju. Seluruh staf yang ingin masuk terlebih dahulu diukur suhu tubuhnya menggunakan alat termometer infrared non-kontak. Apabila ditemukan suhu tubuh karyawan di atas 37 derajat Celcius, maka akan dibinta pulang untuk beristirahat dan memerkisahkan kesehatannya ke dokter. Selain itu pengunjung dan tamu juga dipindai suhu tubuhnya. Kepala Perwakilan BI Sulawesi Barat Budi Sudaryono mengatakan, Pemberlakukan pengukuran suhu tubuh untuk setiap pegawai dan tamu yang masuk ke dalam kantor Bank Indonesia diwajibkan untuk disken suhu tubuhnya. Kita itu dapat memorandum dari kantor pusat Departemen Semburaya Manusia untuk melakukan preventif lah gitu. Karena kita memang diminta untuk waspada tanpa harus panik ya. Nah di Memo itu disebutkan bahwa untuk setiap karyawan yang mau masuk ke area kantor, juga termasuk tamu, memang wajib untuk dipindai suhu tubuhnya. Kalau misalnya memang di atas 37,5 kita minta untuk cek ke dokter dalam bulan. Kalau tamu nggak boleh masuk dulu, karena kita mau lebih hati-hati waspada gitu. Bahkan seluruh karyawan BI juga tidak diberikan izin melakukan perjalanan dinas ke luar negeri untuk beberapa bulan ke depan. Sementara karyawan yang terlanjur di luar negeri dan baru mendarat di Indonesia, diminta untuk langsung melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter sebelum kembali masuk bekerja. Dari Kabupaten Memuju, Abdul Jalal, Ainyus, melaporkan.